Buat kamu yang lagi cari hape flagship dengan harga terjangkau, coba dong Nidia mau denger suaranya. Karena di episode kali ini, Nidia bakal bahas hape Vivo V-series yang memiliki harga cukup kompetitif di kelasnya. Walaupun begitu, bukan berarti spesifikasi yang ditawarkan Vivo kurang oke ya price book money ya? Kira-kira ada apa aja nih hape Vivo V-series yang dirilis di tahun penuh kejutan ini? Langsung aja, ini dia hape Vivo V-series rilisan 2020 yang mungkin bisa kamu miliki dan spesifikasinya masih bisa menemani sampai tahun yang akan datang. Check it out! Vivo V-series pertama ada Vivo V19. Rilis pada Maret lalu, Vivo V19 menjadi Vivo V-series pertama yang diluncurkan oleh Vivo di tahun 2020. Bukan hanya menggandeng Afgan sebagai daya tariknya, namun terdapat pula peningkatan-peningkatan dalam hal spesifikasi yang ngebuat Vivo V19 patut untuk kalian miliki. Salah satunya, memiliki desain ultra-o-screen dengan punch hole terkecil di kelasnya pada saat itu. Dibekali 48MP AI Quad Camera, Vivo lebih menyasar kalian-kalian yang suka mengabadikan momen foto dan video di media sosial. Sesuai dengan tagline-nya, Perfect Night, Perfect You. Vivo juga menyematkan fitur Super Night Mode yang mampu mengurangi noise pada saat berfoto di malam hari. Bukan hanya dimanjakan dengan kamera belakang, buat kamu yang suka selfie pun bisa memanfaatkan kamera selfie yang memiliki konfigurasi 32MP. Dengan resolusi sebesar itu, siapa sih yang nggak makin pede buat update foto selfie di Instagram? Lalu untuk mendukung dalam hal pengambilan video, Vivo V19 juga dibekali dengan fitur Ultra Stable Video agar hasil video kamu jadi stabil tanpa adanya shaking yang berlebih. Dan cocok untuk kalian yang memiliki keinginan untuk mulai vlogging di awal tahun 2021 nanti. Walaupun menyasar kaum penyuka foto dan video, bukan berarti Vivo melupakan sektor gamingnya loh. Dengan chipset Qualcomm Snapdragon 675 AII yang dikolaborasikan dengan RAM 8GB, Vivo V19 sudah cukup untuk mendapatkan experience yang baik dalam bermain PUBG Mobile. Ditambah dengan fitur Vivo Multi Turbo, fitur ini mampu membantu meningkatkan pengalaman kamu dalam bermain game. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selang beberapa bulan, Vivo kembali merilis V-series-nya dua produk sekaligus, yaitu Vivo V20 dan Vivo V20 SE pada bulan September lalu. Tapi kita bahas yang versi V20-nya dulu ya. Harganya yang hanya berkisar 4 jutaan, membuat HP yang masuk ke dalam jajaran flagship killer ini bikin dia jadi males untuk melirik HP-HP lain yang lebih mahal. Untuk mendukung kamu totalitas dalam bermain game, Vivo membekali V20 dengan chipset gaming Qualcomm Snapdragon 720G yang sudah didukung arsitektur octa-core dengan fabrikasi 8nm untuk memberikan pengalaman gaming yang mengesankan dengan konsumsi daya yang rendah. Ditambah dengan RAM 8GB, kamu bisa membuka banyak aplikasi dengan begitu efisien tanpa terjadinya lag. Kamu juga nggak perlu menunggu terlalu lama dalam hal pengisian daya baterai. Disokong dengan teknologi 33W Flash Charge, Vivo mengklaim baterai sebesar 4000 mAh yang tertanam pada V20 dapat terisi dari 0-66% hanya dalam 30 menit saja. Kemudian pada sektor kamera, Vivo V20 memiliki modul kamera depan 44MP Eye Autofocus yang menjadikan V20 menjadi smartphone dengan front camera beresolusi tertinggi dengan desain tertipis dan teringan di kelasnya yang juga memiliki beragam fitur unggulan. Di antaranya ada fitur eye tracking. Fitur ini mampu secara otomatis mengenali bagian mata dan wajah meskipun objek maupun subjek bergerak ke segala arah untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lebih jernih dan tetap fokus. Beberapa fitur yang dihadirkan Vivo V20 yang menurut Nidia paling berkesan, salah satunya adalah selfie soft light band yang bisa memberikan cahaya soft untuk bisa selfie di malam hari. Selain itu, ada slow-mo selfie video, cdv selfie video, dan dual view video, di mana kita menyalakan dua kamera di saat bersamaan untuk hasilkan video yang unik. Pada bagian kamera belakang, Vivo V20 didukung dengan kamera utama mencapai 64MP. Dan seperti biasa, Vivo menyematkan fitur super night mode untuk mendukung kamu dalam berfoto di malam hari. Dan uniknya, fitur tersebut sudah didukung tripod night mode yang mampu meningkatkan stabilitas dan pencahayaan untuk membuat hasil foto malam kamu jadi begitu mengesankan. Selain itu, Vivo V20 juga dilengkapi dengan NFC Multifunctions yang sangat berguna untuk orang-orang, terutama yang butuh HP yang serba ada semua. Top up e-money bisa, duplicate fungsi kartu akses bisa, transfer files pun juga bisa. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Rilis secara bersamaan dengan Vivo V20, Vivo V20 SE meramaikan HP spek tinggi 2020 yang dibanderol dengan harga 3 jutaan. Seperti pada versi premium, V20 SE sendiri dibekali teknologi 33W Flash Charge dengan baterai yang lebih besar berkapasitas 4100 mAh. Vivo mengklaim dengan teknologi tersebut, Vivo V20 SE dapat mengisi daya baterai dari 1% sampai 62% hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sepertinya, Vivo memang sangat mengerti terhadap kebiasaan masyarakat yang nggak suka menunggu terlalu lama ya price boom mania, apalagi menunggu tanpa kepastian. Kemudian pada sektor gaming, salah satu HP 3 jutaan terbaik dari Vivo ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 yang diduetkan bersama RAM 8GB. Dengan kolaborasi epic tersebut, Vivo V20 SE sudah mampu menjalankan game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile dengan grafik terbaik di kelasnya. Walaupun harganya yang dibanderol cukup terjangkau, Vivo juga turut menyematkan fitur NFC yang berguna untuk mempermudah kamu dalam mengecek saldo dan top up uang elektronik dalam situasi yang genting. Tak kalah dengan versi premium, Vivo V20 SE juga membantu kamu dalam hal fotografi dan videografi untuk kebutuhan social media. Kamera selfie-nya yang beresolusi 32MP sudah mampu mempertahankan hasil foto dengan detail dan jernih untuk di-upload ke Instastory. Buat kamu yang suka bermalam mingguan bersama gebetan ataupun teman, Vivo juga menyematkan fitur Super Night Selfie yang mendukung foto malam kamu jadi terlihat begitu baik karena kurangnya noise. Dan untuk kamera belakang, Vivo menyematkan kamera utama berkonfigurasi 48MP yang dikolaborasikan bersama 8MP Super Wide Angle Plus Super Macro dan 2MP Depth Camera. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sebelum produk terakhir, Nidia mau kasih tau aja nih, kalau kalian mau membeli HP Vivo V-series yang Nidia informasikan, bisa langsung menuju website resmi Vivo ya guys. Dan produk yang terakhir ada Vivo V20 SE edisi Aquamarine Green yang rilis pada bulan November ini. Untuk masalah spesifikasi, Vivo V20 SE edisi spesial ini tidak memiliki perubahan sama sekali dari versi V20 SE reguler. Kehadiran edisi Aquamarine Green memang menjadi pelengkap dari dua varian warna sebelumnya yang dijual terlebih dahulu, yaitu Gravity Black dan Oxygen Blue. Seperti namanya, Vivo V20 SE edisi Aquamarine Green begitu terlihat ciamik dibandingkan dengan dua varian sebelumnya. Pasalnya, bagian belakang HP ini dilapisi dengan perpaduan warna hijau dan biru laut. Dengan gradient warna tersebut, HP ini dirasa mampu memancarkan harmonisasi yang lembut layaknya mau diayunda pada saat bernyanyi. Menurut Vivo, warna tersebut juga disebut turut mempresentasikan nilai positif, optimisme, dan semangat. Dan kalau kalian memperhatikan secara sesama, HP ini lebih didominasi dengan warna biru laut pekat yang menggilar. Akan tetapi, ketika terkena pantulan cahaya, warnanya akan berubah menjadi hijau yang begitu memukap. Walaupun harganya yang hanya 3 jutaan, Vivo tetap menghadirkan desain premium di kelasnya. Apalagi dalam menyamankan mata pada saat bermain game dengan grafik tinggi. Layar seluas 6,44 inci beresolusi Full HD+, dengan teknologi AMOLED, sudah cukup untuk memanjakan penglihatan pada saat berperang di Pochinski ataupun push rank Mobile Legends bersama teman tongkrongan. Bukan hanya di mata, Vivo V20 SE edisi Aquamarine Green juga begitu pas dan ringan di tangan, karena V20 SE memiliki ketebalan dan berat hanya 7,83 mm dan 171 gram. Ditambah lakukan bodi 3D-nya dengan bahan berkualitas tinggi, hape ini dapat memberikan hasil akhir yang keren dan nyaman saat digenggam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau kalian cari hape dengan harga menarik, Vivo V Series bisa menjadi pilihan. Tapi kalau memang lagi mencari hape dengan harga yang lebih murah, bisa cek di video pricebook lainnya ya. Kebetulan, Vivo lagi mengadakan Year End Festival, di mana kalian bisa dapetin cashback, like it draw, dan juga banyak hadiah untuk setiap pembeliannya. Jadi pas banget kalau kalian ada rencana untuk ganti hape di akhir tahun ini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek official IG account Vivo Indonesia atau langsung ke www.vivosmartphone.id. Cawela!